Halo guys, kembali bersama Piku dan kita masih di seri iNashville Aku ingin ke Nashville dan kali ini setelah menjalani 10 game Saya mencoba untuk melakukan sedikit adjustment dengan tim ini Dimana saya mencoba untuk melihat move-move apa aja yang gak kepake Dan salah satu change terbesarnya mungkin adalah mengganti Porygon2 dengan arakuanit disini Kita dengan tim Fmamak, bukan 5MMK lagi Fmamak disini Ya karena sebelumnya dengan Porygon2 saya melihat saya tidak banyak menggunakan trick room So actually kita bener-bener depends on bulk gitu Tanpa speed control Dan ya given that kita gak pake trick room Why not kita pasang atau kita pake suatu pokemon dengan damage yang lebih Dengan damage output yang lebih besar lagi gitu Mungkin bulknya emang gak bisa menandingi Porygon2 Tapi hopefully kita bisa dish out damage dengan lebih cepat Dan kita masih mencari lawan Apakah ada Tolong dari 0-0 lagi skornya Hopefully Ada Oke Kita mendapat Rose dari Jepang dengan 1542 Dan let's see Timnya adalah Double Duck Which is Pelipper Gold Duck Garchomp Tapu Lele Matt Gross Dan juga Buzz Wow Jadi kita bisa melihat disini bahwa Buzz Dan Matt Gross itu keduanya di untungan dengan adenya Rain Karena Karena Ya dapat Ya dapat Ya dapat Terlindungi gitu Dari fire attack yang merupakan weakness mereka Dan Tapu Lele ada disana untuk mencoba boost up the terrain The damage Dari Meta Gross Yang kemungkinan besar Probably Z-move Most Kayaknya kebanyakan Meta Gross is Z-move So actually kita Seperti biasa akan mencoba untuk lead dengan Clefky For the light screen kita lihat Oh ini agak berbahaya sih Karena 50-50 ya disini untuk spesial dan physicalnya Oke let's see Clefky dan Mark actually gak bisa di shout damage that big sih Oke let's do with Tapu Mini instead Tank the Dark Spader dan Kita ada Mark dan juga Arak Wanit Oke dengan mengucap bismillahirmanirim kita buka episode ke Ah keberapa ini kelima Ke enam ya ke enam Dari aku ingin ke Nashville Sakura melawan Rose Di game pertama Dari team F Mamak Aduh molest lagi tiba-tiba Oke let's see Sit Double Dark Noise Gabriyas and Kabutetev So we got the terrain boys No Ducks Could be a Z-move Jadi I don't know man Is it the Z-move Coba untuk reflector Dan Protect for this turn I guess Yes Protect for this turn Ya salah satu yang diganti adalah Taunt dari Tapu Mini yang tidak terlalu banyak digunakan Kita menggantinya menjadi protect Agar Robert bisa Bertahan hidup lebih lama lagi Karena Tapu ini merupakan salah satu Pokemon yang sangat krusial di team ini Kita lihat ada Iwanadare Which is Rockslide This could be a Scarf Chomp I don't know Garchomp still faster than Tapu Lele So let's see Lele What are you going to do Is it a Psycheum Z? Yes it is No What the fuck That's Gigavolt Havok Hehehe Oh my God Is that a Gigavolt Havok Thank God Oh this could be Thunder Tapu Lele Bisa jadi inilah Tapu Lele dengan Thunder Given the rain Thank God we protected man And we set up the wrong screen Nice 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 But yeah Time to Hikari no KB And I don't know The Lele is Z move Jadi Hmm Gak terlalu berbahaya Seperti ini Jadi saya akan coba untuk target Gaburyas terlebih dahulu Kita lihat Gaburyas ditarik mundur saja Menuju siapa ini Menuju Peripa Okay At least we broke the set Or anything I guess dia bakal mencoba untuk Thunder di sini Hmm Is that Kaminari is it Yes it is Okay Satu damage dari Kaminari Satu damage Thunder Kita masih bisa untuk Survive dengan Mag Oh Special attack drop That's nice actually So yeah Kita seharusnya masih bisa survive Di sini Dan Yeah Get the swagger to Mag We should be able to survive another Thunder If it not a critical Then Oh So I guess I guess The opponent Dizzy Itself Or is it Us I hope it's not Us Yes Oh 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 We won that game Man What the hell man Okay Okay Intermezzo Oh wait Intermezzo sih Dejavu banget gitu ke episode pertama Dari Team Fab MM Kayak gitu Di mana di game pertama kita juga Losing on a game On a winnable game That sucks man Come on We won that game Karena kita udah tau bahwa sebelahnya adalah Siapa tadi Garchomp We should be able to win Karena Garchomp nya juga bukan Zmove gitu Should be able to win Karena Vinny should survive another Thunder Going to barrier range Swagger to Mark Then On the next turn Mark Bisa one hit KO Tapu Lele Dan juga bisa Meng knock off Untuk Berbagai Pokemon lainnya Wow And as long as we Delay Tapu Lele Kita bisa Sweep with Arakuanit probably And also Pelipper juga tinggal setengah darah Yang berbahaya mungkin Hurricane dari Pelipper Tapi ya We should be able to survive Especially That Arakuanit kita Menggunakan Minch Berry Dan Screen Dua-duanya udah up Dan kita kembali ke 74 Oh belum deng Ini masih 74 yang lama Mengapa Mengapa harus selalu seperti ini men I hope Kedepannya lancar And That sucks We won that game We won that game We won that game We won that game man Ya gladly Di Live Turnamen Gak ada di CDC Cuma ya Live Turnamen mostly Lawan-lawan LV berat sih And it's the best of 3 anyway Rakuanit ini di Apa Diberi nama Moriyasu Terinspirasi oleh salah satu member HGT48 Belum dapet juga Oh no Ups Oke Tadi saya mencoba untuk Capture window Dari Browser Cuma kayaknya Gak Gak compatible Jadi cuma bisa lihat item doang Oh ya lah Come on Come on Hmm This is Oke We got Zoldyc VGC From America New York Let's see Zoldyc VGC Is this Okay No Oh but there's But there's the Murkrow man Kalian lihat ada top of ini Murkrow Arcanine Porygon Z Zeki Tree Dan juga Gabrius Ini agak susah kan ada Murkrow Murkrow dengan Tauntnya Tentu Not good And we don't have ground resistance Kayaknya kita harus bawa 1 pokemon ground Smarts deal Maybe Marts deal is better than Mecham I don't know man And setup Hmm This is not good Because of the Murkrow man I don't know Can we can we can we can we can we play without Can we play without Can we play without Is it possible to play without ke life key Atau kita tetep bawa ke life key Di belakang Dia bawa circuitry apa gak ya Kayaknya dia bawa kalau bawa circuitry I don't know Is it the first time we're not blinging ke life key Yes it is Let's try bismillahirrahmanirrahim Game Pertama Kembali Karena yang pertama DC tadi Sakura melawan Zoldyck VGC dari Amerika Woh Ini pertama kalinya saya gak bawa ke life key In And Battle spot Karena di Iterasi sebelumnya 5mmk Vini Dan ke life key itu selalu ada Selalu dibawa 10 out of 10 10 out of 10 Man So let's see Gabrius And then Jumoku Okay This is bad Ah this is bad We should have lead With Klevsky Klevsky where are you I don't know man But if If we can Knock out the I don't know I hope there's no Z move I hope Machamp survive If Machamp doesn't survive Then we We're out of good We're out for good Maybe Ah Denzumoku Oh Oh We hope that Dia bakal tailglow Kita liat Apa sih tailglow ya Okay Faster than Garchomp Are you kidding me Oh Oh No Ground him I hope it's To Tapu Vini Because Tapu Vini Survives I guess Please Tapu Vini Please Make it to Tapu Vini Yeah We should survive that Man Come on Wuuu Wuuu Edit like sick hot Man And Security Goodbye I guess this is the best person for us Hey Oh yeah Man's not hot Man's not hot Oh yeah Goodbye Tailglow user Goodbye Wuuu 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 This is crazy It's crazy man And we can We can Swagger One more Because Garchomp After Zmove It's really good Because He can Porygon Z Are you kidding me This could be a Z hyper beam Ah, can we survive a Z Hyper Beam? I don't know man Oh shoot Oh, that's normal Hyper Beam Ah, we should have healed Oh please, no flints Ah, flints Oh, okay Tapi, Porygon Z nya masih harus heal Jadi, kalau dia Earthquake, kita masih bisa Kita masih bisa Kita masih bisa heal pulse Dia bisa rock slide Kita bisa heal pulse Porygon Z belum bisa gerak Karena Hyper Beam Oh, Earthquake Ah, we tanking that? Ah, we tanking that? No, we don't tank that! Oh my God This is bad This is bad This is bad This is bad We don't tank that Greedy play doesn't pay off I hope extreme speed bisa knock it out Kano Porygon Z is not the tankest That's not the tankiest Ah, let's look at the last Pokemon Ah, let's look at the last Pokemon Dia bisa punya extreme speed But, what I'm going to do Is protect Apoof ini And Plus 1 Z move Can it knock out the guard I don't know Tapi, dia gak bisa Earthquake Selama Windy nya masih di sebelah Masih di sebelah Oh, what the hell Is that a bandit? Oh, this is bad That's a bandit We lose this game probably I don't know Ah, so close Kalau kita kalah We blame the greedy place, man Too fucking greedy Game, we're too fucking greedy That's extreme speed That's bandit Arcanine Oh my God We don't expect things like that That's a Z move anyway Ah, bandit Arcanine Who thought about that, man And we don't have protect Oh my God Oh, bandit Arcanine Come on Oh, flinch Yeah, at least Sebagai justifikasi Lawannya dapet flinch dua kali And both Gak tau The first one matter Oh, bandit Oh, bandit Are you kidding me Bandit Arcanine This annoys me a lot, man This annoys me a lot, man Okay, satu Another bad play is The We play too greedy Dengan melakukan swagger kedua Karena Karena Actually, one swagger is enough And In the end Swagger keduanya Doesn't matter At all Karena setelah itu Matcham doesn't This out any damage So, yeah Actually Sebenernya sebagai Koreksi juga sih Karena dari Sepuluh game sebelumnya Mostly Saya kalah Dimana Saya terlalu banyak Menggunakan swagger Dimana Penggunaan swaggernya Sekitar dua Dua kali swagger per game Just actually On regular basis And Dalam Keadaan Biasa Dalam winning condition Biasanya Saya hanya menggunakan 1,5 swagger Per game So, yeah We should have Stop playing too greedy Dan Okay See you on the next episode Karena Sudah masukin Minute 19 Dan Halo lah Halo Halo Terima kasih.